Sebuah video viral beradar di media sosial Memperlihatkan keresahan ratusan pekerja PT Bintan Alimna Indonesia atau BAI Menyusul adanya laporan pekerja asing asal Tiongkok, Suspek Corona Menyikapi informasi Suspek Corona di lingkungan perusahaan tersebut Ratusan pekerja menggelar aksi demo di kantor perusahaan Untuk meminta dinas dan instansi terkait Untuk melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti informasi tersebut Atas keresahan pekerja itu Pihak PT BAI bersama dinas terkait TNI dan Polri Langsung menggelar rapat internal di area kawasan perusahaan Usai menggelar rapat tertutup Pihak dokter PT BAI, Franz Budiman Huta Barat Menyatakan informasi pekerja asal Tiongkok, Suspek Corona Hingga membuat perusahaan akan mengkarantina seluruh pekerja tidak benar Di sisi lain, pihak Guinness Kesehatan Bintan yang diwakili oleh Kepala Puskesmas Kawal Bintan Feby Wardani Utami Menyatakan pihak PT BAI sejauh ini belum melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait Dari sekarang, berdasarkan hasil pertemuan yang tadi Mulai dari sekarang, pihak dokter yang ada di PT BAI wajib mengaporkan ke kami setiap bulan minimal Setiap bulan laporan mengenai keadaan kesehatan karyawannya Selama ini belum pernah dilakukan ya Bu ya? Belum, 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 belum tadi Yang kedua, apabila ada pasien yang dicurigai mengarah ke COVID-19 Wajib langsung melaporkan pada hari itu dan saat itu Pihak Puskesmas mengharapkan perusahaan lebih terbuka dan bersedia melaporkan seluruh kesehatan karyawan PT BAI Jika ada yang curiga terjangkit COVID-19 Perusahaan wajib melapor ke dinas kesehatan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi terhadap penularan virus mematikan tersebut Dari Bintan Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan Dari Bintan Kepulauan Riau, Febri Andrian Amaya